Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang 13 wanita penghuni neraka, yang tanda-tandanya telah terlihat sewaktu hidup di dunia. Allah Ta'ala menjanjikan surga bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan untuk orang-orang yang berpaling dari agama akan memperoleh azab pedih di neraka. Hal ini berlaku untuk wanita ataupun laki-laki. Namun ternyata penghuni neraka terbanyak ialah kaum wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW berkata, Aku berdiri di atas surga, kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah golongan miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan di luar pintu surga kerana dihisap. Selain itu, ahli neraka diperintahkan masuk ke neraka. Dan, aku telah berdiri di atas pintu neraka, aku melihat kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah wanita. HR Bukhori Muslim Kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Berikut ini 13 ciri wanita penghuni neraka. Zina termasuk salah satu dosa besar. Seorang istri yang gemar melakukan zina maka ia akan ditimpa azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah ta'ala, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32 Diriwayatkan oleh Samurah bin Judub, bahwasannya Rasulullah SAW didatangi oleh Malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bercerita, Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal Tanur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, Wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah atzab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. HR Al-Buhari, Ibnu Hiban, Atta Brani, dan Ahmad. Ketika seorang wanita menjadi istri, maka ia harus patuh kepada suaminya. Patuh di sini berarti menuruti perkataan suaminya dalam hal kebaikan dan sesuai anjuran atau perintah agama. Apabila ia mampu menjalankan hal tersebut, maka Allah akan membukakan delapan pintu di surga, dan ia bisa memilihnya sesuka hati. Sebaliknya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih di neraka, misalnya mengungkit-ungkit keburukan suami dan melupakan kebaikannya. Kemudian mengumbar-umbar kejelekan suami di hadapan masyarakat, berkata kasar dengan suami tanpa alasan seperti membentak dan berbagai macam perbuatan lain yang menyakiti hati suami. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbasra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya, maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda memiliki sedikit kejelekan. Maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikitpun dari Anda. HR Bukhori Sebuah peringatan untuk wanita zaman sekarang. Wanita zaman sekarang tampaknya tak bisa hidup tanpa makeup. Mulai dari yang masih ABG hingga berusia tua, selalu berpenampilan full makeup, aksesoris dan baju mahal, agar terlihat lebih menarik. Berhati-hatilah saudariku, terutama untuk kalian yang sudah berstatus istri. Sebaiknya hindari bersolek berlebihan saat keluar rumah. Sebab hal itu bisa mengundang syahwat pria untuk melirik dan memandangmu. Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan wanita bertabaruj atau bersolek berlebihan, kecuali di hadapan suaminya. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. HR Bukhori dan Muslim Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkannya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah maha pengampun, maha penyanyang, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah ta'ala memerintahkan wanita untuk menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan pakaian longgar agar tidak membentuk lekak-lekuk tubuh. Sayangnya, kebanyakan wanita sekarang kurang memahami perintah tersebut. Mereka malah memamerkan aurat dengan terang-terangan. Bahkan ada yang berhijab namun pakaiannya ketat, seperti orang yang telanjang. Wanita-wanita yang gemar memamerkan aurat inilah yang menjadi calon penghuni neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radiyaullohu Anhu, Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang dan bersolek diri untuk memperdaya laki-laki kepala-kepala mereka seperti punuk untah. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, sebab sesungguhnya bau surga itu akan tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. HR Muslim Jika Anda berniat memberikan asih bagi anak yang bukan lahir dari rahim Anda, mintalah izin kepada suami terlebih dahulu. Jika Anda nekat melakukannya maka bisa saja Anda ditimpa azab di neraka kelak. Menurut sebuah dalil, seorang wanita yang menyusui anak orang lain tanpa izin suami, di neraka akan digantung tubuhnya di atas payudaranya sendiri. Seorang wanita yang hendak keluar rumah wajib meminta izin kepada suaminya. Sebab keluarnya seorang wanita tanpa didampingi mahramnya bisa menimbulkan fitnah. Bahkan di akhirat kelak, ia akan disiksa dengan diikat kaki dan tangannya. Menetaplah di rumah kalian dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 Rasulullah s.a.w. bersabda, hak suami terhadap istrinya adalah istri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung untah, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya. Kecuali puasa wajib, jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim. HR Abu Daud At-Tayalisi Ciri-ciri wanita penghuni neraka selanjutnya adalah wanita yang gemar membuka aib orang lain. Mereka akan disiksa di neraka dan kelak mereka akan memakan daging tubuh saudara yang digunjingnya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyanyang. Iblis awalnya adalah makhluk yang paling dicintai Allah, namun karena kesombongannya, ia diusir dari surga dan ditempatkan di neraka Jahanam. Seseorang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya, tempatnya adalah neraka Jahanam. Allah Ta'ala berfirman, Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Quran Surat Al-Mu'min ayat 76 Islam mewajibkan seorang wanita untuk melakukan mandi wajib setelah masa menstruasinya dan setelah nifas. Apabila perintah ini tidak dilakukan, maka ia bisa ditimpa azab di neraka. Solat tanpa berwudhu pun juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Suatu dalil menjelaskan bahwa seorang wanita yang tidak pernah bersuci kelak di akhirat akan diazab dengan cara kaki dan tangannya diikat, sementara tubuhnya dililit oleh kalajengking dan gerombolan ular. Wanita-wanita yang tidak bisa menjaga lisannya dan kerap mengumbar perkataan jelek, bahkan melukai perasaan kerabat dan suaminya tanpa alasan. Maka kelak ia akan diazab dengan cara lidahnya digantung dan kerongkongannya disiram oleh cairan aspal yang mendidih. Sifat gemar pamer atau ria melakukan kebaikan agar dipuji orang lain juga bisa mendatangkan azab di akhirat. Menurut suatu dalil, wanita-wanita yang suka ria kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka akan memotong-motong tubuhnya sendiri dengan gunting. Sifat adu domba atau membuat sesama muslim saling berselesih paham dan bertengkar dapat menyebabkan murkanya Allah Ta'ala. Wanita-wanita yang gemar melakukan adu domba kelak di akhirat akan berwujud seperti binatang. Kepalanya mirip babi dan tubuhnya mirip keledai. Sikap iri hati atau dengki dengan kenikmatan orang lain juga menjadi salah satu sifat yang menyebabkan seorang wanita terjerumus ke dalam lubang neraka. Allah berfirman dalam surat Ettaubah ayat 125 dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Terima kasih telah menonton!